Halo, jumpa lagi dengan saya Ridwan di Only Ridwan Youtube Channel Assalamualaikum Kali ini kita akan membuat video tutorial tentang tipografi Di sini saya buat tipografi ucapan Selamat Raya Idul Fitri yang sebentar lagi akan kita rayakan Ide pembuatan desain ini berawal dari sebuah postingan Rizky Al-Ahmed di Facebook tentang tipografi Dengan menggunakan screen instastory seperti ini Dan saya akan mencoba membuat dengan cara saya dengan menggunakan Corel juga Semua saya buat dari awal dari desain screen instastory Nah sebelum memulai tutorial ini bagi teman-teman yang belum subscribe Jangan lupa klik tombol subscribe atau berlangganan dan tentunya gratis Bagi teman-teman yang belum berlangganan Agar mengetahui update video saya selanjutnya Baik kita mulai bagaimana cara membuat tipografi seperti ini Saya buka Corel saya Nah ini adalah desain yang sudah saya buat Screen instastory nya sudah saya buat seperti ini Nah ini saya buat dari awal Kalau saya pilih ini sudah berdiri sendiri Sendiri semua ya teman-teman Warnanya juga ini saya buat sendiri dari awal Jadi jangan khawatir teman-teman bisa menggunakan Screen instastory ini Silahkan teman-teman download Saya bagikan secara gratis Link downloadnya ada di kolom deskripsi di bawah video ini Jangan lupa di download Saya menggunakan Corel X7 atau Corel 17 Oke Kita akan mencoba membuat Bagaimana bisa seperti ini Seperti menggenggam teks seperti ini Oke ya kita akan buat Saya buat di halaman berikutnya saja Saya tambah halaman ya Berikutnya saya ambil gambar Saya ambil gambar File import Ambil gambar Di Corel file import ambil gambar Saya ambil gambar ini Saya letakkan di sini Oke begini Berikutnya saya copy Ini tampilan instastory nya Saya ctrl C Saya tekan di sini saya paste Nah ini Tinggal diatur posisinya Sesuai dengan keinginan Oke Begini dulu Nah berikutnya kita akan membuat teks Ini tipografinya Membuat teks ini awal mulanya seperti ini Kita ketikan sebuah tag Kita ketikan sebuah tag disini Dulu Saya zoom saja Kita ketikan Idul Kita pisahkan P3 gitu ya Di blok semua Fontnya itu bonbon Fontnya itu bonbon Kita cari Nah ini bonbon Nah ini fontnya Kalau saya pilih Fontnya bonbon Jangan khawatir nanti link untuk mendownload font juga akan saya kasih Silahkan teman download Nah Kalau saya uraikan Satu persatu Urainya seperti ini Nah ini Pertama fontnya dibentuk dulu seperti ini Oke Kita buat Lengkungan Letakannya disini Kalau saya pisah Nah ini seperti ini Tinggal ditempel Disini Begitu ya Berikutnya buat lengkungan seperti ini juga Saya delete dulu Begini Letakkan disini kalau saya pisah Begini hasilnya Oke Nah yang berikutnya Buat lengkungan Saya pisah dulu Ini Letakkan disini kalau saya pisah begini Nah begitu Nanti hasilnya Seperti ini Nah begitu teman-teman Nah Kembali ke teks awal kita Posisinya letakkan disini boleh Nah begini Oke 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 ya Terus di blok semua Baru di convert Klik kanan Convert to kurupa Atau control key pada keyboard Jadi faktor Nah Jadi seperti ini Tinggal teman-teman Buat lengkungan Ini saya besarkan Buat lengkungan seperti ini Yang pertama ini Saya copy saja Oke Saya letakkan disini Nah tinggal teman-teman atur Letakkan disini Nah begitu Saya rasa Mudah kok Nah untuk membuat lengkungan ini Ini bisa kita potong dulu deh Kita potong dulu Begini Dengan menggunakan Bizarre boleh Dari sini Kesini 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 Kita potong dulu Tekan shift Pilih L nya Baru di trim Nah begini Dipotong Biar gampang untuk menyesuaikan disini bentuknya Nah begitu Tinggal Ya ini kita kasih warna yang hitam semua Nah begini Tinggal diatur saja teman-teman Gak ada masalah ya Nah gitu Nah diatur gitu ya Tinggal dikecilkan dan dibesarkan Nah untuk membuat lengkungan ini Bisa menggunakan ini teman-teman Ini 3 point kurpe Atau Pakai pen Boleh Kalau menggunakan 3 point Begini caranya teman-teman Ya tinggal diatur bentuk lengkungannya Dari sini Klik kesini Lengkungan begini Nah gitu Dari sini Kesini Ringgokin Nah gitu Dari sini kesini Ringgokin Dari sini kesini Binggokin Disini kesini dulu Gak apa-apa Binggokin begini Nah dari sini kesini langsung boleh Begini Nah begini Tinggal diatur-atur saja Kalau sudah seperti ini Kalau ini mau sama versi seperti ini Pakai shape tool Klik disini Nah ini tinggal diatur teman-teman Nah begini tinggal diatur-tarik gini aja Nah begitu Tinggal diklik disini Nah ini panahnya sudah ada Tinggal diatur Nah begitu Baru dikasih warna Sesuai dengan keinginan Baru ditempel disini Ya gitu teman-teman ya Nah yang lainnya juga sama Nah sudah seperti ini Nah ini juga sama nih Cara membuatnya Kita pakai ini aja deh Nah gini Tinggal ditempel Disini Gitu ya Tinggal diatur Besar kecilnya Gak kurang naik Dinaikin Nah begitu Cara membuatnya sama teman-teman Cara membuatnya sama Pakai 3 point gak apa-apa Dari sini Kesini Bengkokin begini teman-teman Dari sini Kesini Begini Dari sini kesini Nah gitu Baru ini kita buat juga Dari sini kesini Nah gitu Dari sini kesini Oh maaf Dari sini Klik tahan geser kesini Gitu ya Klik tahan geser kesini Gini Klik tahan geser kesini sedikit Bengkokin gini Baru klik tahan geser kesini Oke Klik tahan geser kesini Klik tahan geser kesini Klik tahan geser kesini Boleh langsung Saya ulangin Dari sini Klik tahan geser kesini Bengkokin gini Dari sini Klik tahan geser kesini Dari sini Klik tahan geser kesini Klik tahan geser kesini Klik tahan geser kesini Yang ini kita ambil, taruh di sini. Oke, begini. Pilih yang kecil dulu. Tekan sip, pilih yang besar. Di trim. Ini sudah berlobang. Tinggal dikasih warna. Nah, gitu ya teman-teman ya. Dari video saya sebelum-sebelumnya, sudah saya sampaikan bagaimana cara menggunakan trim ini. Silahkan teman-teman buka. Kita ambil langsung ini aja yang sudah jadi. Oke, ini saya ambil. Ctrl-C. Tinggal diatur teman-teman ya buatnya. Nanti saya kasih file ini juga, file master ini ya. Jadi teman-teman bisa gunakan. Saya taruh, saya paste. Nah, di sini. Tinggal kita atur, letakkan di sini. Ini ya. Oh iya, sebelumnya. Ini kan masih terpisah-pisah ya teman-teman ya. Ini kan masih terpisah, terpisah, terpisah gitu ya. Jangan lupa di-well. Block semua dulu, baru di-well. Digabungin. Ini dia satu kesatuan sudah. Oke. Nah, baru letakkan di sini. Di sini. Kalau kurang naik, gambarnya tinggal dinaikkan. Gambarnya. Gitu ya, tinggal diatur. Terus text-nya ini kita kasih warna putih saja. Gini. Di klik sekali, putar sedikit. Bengkokin text-nya. Yang ini kurang geser ke sini. Ke bawah sedikit. Oke. Kita posisikan di sini. Wah ini kurang turun. Malah. Terusnya kurang turun ke sini. Nah gini. Ini gambarnya kurang turun. Nah, bagaimana cara membuat efek seperti ini. Nah ini. Menggenggam. Sebenarnya kita ambil dulu atau kita seleksi bagian telunjuknya ini. Kita ciptakan gambar baru telunjuknya ini. Ini saya geser dulu ke sini teman-teman. Geser dulu ke sini. Saya copy. Nah, saya duplikat. Kita akan menyeleksi ini. Lengannya ini. Yang ini dengan menggunakan perihan saja. Maaf. Dengan menggunakan pen tool. Nah pen tool dari sini. Seleksinya dari sini. Sini. Kesini. Kita seleksi begini. Kesini. Kesini. Nah, kesini. Oke, kesini. 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 Oke. LT. Untuk memutus ini. Klik. Nah gitu ya. Baru sambung kesini. Nah, sudah seperti ini. Tekan shift. Pilih gambarnya. Baru pilih ini. Interset untuk menciptakan objek baru. Gambar lengan. Atau telunjuk. Nah ini. Ini kita ambil. Kita ambil. Kita taruh di sini. Kita letakkan di sini. Teman-teman. Sama persis posisinya. Nah, begini. Sama persis. Oke. Seperti menggenggam dia. Di ini. Ini kalau ini kurang rapi. Bisa kita buang lagi. Teman-teman. Dengan menggunakan. Pen tool kembali. Dari sini. Keser ke sini. Zoom. Seperti ini. Nah, masih ada hitam-hitamnya. Nah, kesini. Oke. Tekan shift. Ganti ke pick tool dulu. Tekan shift. Pilih telunjuknya. Baru di ini. Trim. Untuk membuang yang sudut-sudutnya ini tadi. Oke. Nah, sudah seperti ini. Seperti ini ya. Sudah. Nah, tinggal kita kasih shadow. Masih terpilih telunjuknya. Pilih drop shadow. Baru pilih di sini. Modelnya adalah smile glow. Kasih warna hitam. Seperti ini. Kalau terlalu banyak dikurangin. Jadikan 10 misalkan. Nah, seperti ini. Jangan lupa ctrl-k untuk memisahkan shadow dengan objek telunjuknya ini. Ctrl-k pada keyboard. Ctrl-k. Jadi, ini cd-nya sudah pisah. Berdiri sendiri. Oke. Seperti itu. Masih terpilih cd-nya. Bukan ini ya. Bukan telunjuknya. Tapi cd-nya ini. Nah, cd-nya ini yang terpilih. Kita akan menghapus atau menghilangkan cd-nya yang di sini. Kalau seperti ini kan terlihat putus ya. Kita akan hilangkan. Caranya gimana? Kita convert dulu gambar shadow-nya ini. Atau bayangannya ini. Caranya pilih penuh bip-map. Convert to bip-map. Seperti ini setting-nya nggak apa-apa. Color mode-nya, cm-nya nggak apa-apa. Resolusi 300 nggak apa-apa. Centang dua-duanya. Oke. Nah, setelah seperti ini. Baru kita akan transparankan di bagian sini. Pilih ini, Transparent Tool. Dari sini, geser ke sini. Nah, udah nggak ada. Jadi hasilnya seperti ini. Oke. Nah, berikutnya text-nya ini kita beri shadow juga. Aktifkan drop shadow. Sama. Smile glow. Kasih warna hitam juga. Di sini kasih 5 saja. Nah, seperti ini yang kita inginkan. Tinggal teman-teman tulis. Kita buat text di sini. Di sini. Selamat. Hari. Raya. Pondnya. Master obrik. Kasih warna putih. Kita akan di sini. Kasih shadow juga. Drop shadow. Aktifkan. Pilihnya adalah smile glow. Kasih warna hitam juga. Jadi seperti ini. Nah, di bawahnya kita ketikan. Di bawah sini. Mohon. Maaf. Lahir. Dan. Batin. Terus. Pondnya. Sama. Master obrik. Kasih warna putih juga. Letakkan di sini. Terus. Jangan lupa. Drop shadow juga. Drop shadow. Sama. Smile glow. Kasih warna putih hitam. Kurangin. Jadi 10. Misalkan. Nah, jadi seperti itu. Oke. Tinggal teman-teman tambahin di bawah sini. Inisial teman-teman. Nah, berikutnya yang bagian atas akan kita gelapkan. Dengan menggunakan sebuah kotak. Buat sebuah kotak. Begini. Oke. Kasih warna hitam. Begini. Transparankan. Begini. Oke. Seperti ini. Terus di bagian bawah juga sama. Ini kita duplikat saja. Kita balik. Letakkan di sini. Kurang besar. Akan begini. Terus. Di blok. Semua. Begini. Blok semua. Begini. Kita ambil. Ini. Screen install story-nya. Baru. Klik kanan. Order. To front. Dia pindah ke atas. Dia pindah ke atas. Dia pindah ke atas. Jadi seperti ini. Setelah sudah cukup. Kita akan buat kotak. Di sini. Begini. Kita akan masukkan. Kita masukkan. Kita group dulu semua. Blok semua. Ctrl G atau klik icon ini. Atau toolbar ini. Baru kita letakkan kotaknya di sini. Lepaskan posisinya. Oke. Begini. Kurang ke kanan. Oke. Baru ini. Pilih gambarnya. Klik kanan. Pilih power clip. Masukkan ke dalam kotaknya. Nah ini hasil yang kita buat. Nah itulah bagaimana cara membuat hipografi ucapan Selamat Raya Idul Fitri. Semoga tutorial ini bermanfaat. Jangan lupa like and share-nya. Dan sekali lagi bagi teman-teman yang belum subscribe. Jangan lupa klik tombol subscribe. Bagi teman-teman yang belum berlangganan. Dan tentunya gratis. Jumpa lagi di video tutorial saya selanjutnya. Sukses selalu untuk Anda.